Saudara Presiden Prabowo Subianto pagi tadi telah melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Ada 48 menteri yang dilantik pagi ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain melantik 48 menteri, Presiden juga melantik 5 kepala badan setingkat menteri. Dari nama-nama yang dilantik yang jadi sorotan, ada nama Luhut Bingsar Panjaitan yang masuk dalam jajaran menteri dan kepala badan yang dilantik. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang berada di Istana Negara Jakarta. Masni ada yang mencuri perhatian dari pelantikan menteri pagi ini yakni kehadiran Luhut Bingsar Panjaitan yang namanya baru saja diumumkan pagi ini menjadi kepala badan. Seperti apa perkembangan informasi dari Istana Masni? Ya betul sekali Mersi dan juga Saudara memang ini tentunya mengujutkan bukan hanya sebagai masyarakat Indonesia juga tadi awak media juga terkejut dengan kedatangannya dari Luhut Bingsar Panjaitan mantan Menko Marfes pada pelantikan menteri dan juga kepala lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto pada pagi tadi. Tadi pada saat pelantikan menteri dan juga kepala lembaga Luhut Bingsar Panjaitan ini dilantik sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139-P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan memang kita lihat sebelumnya ini untuk nama Luhut Bingsar Panjaitan tidak masuk pada lambursa calon dari menteri atau kepala lembaga pada kabinet merah putih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming tapi hari ini Luhut Bingsar Panjaitan ini dilantik sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional usai dari pelantikan dan juga pembacaan sumpah jabatan tadi dan juga penanda tanganan berita acara kami juga sempat mewawancarai Luhut Bingsar Panjaitan dan Bileo ini menjelaskan secara singkat tentunya dan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo ini memintanya untuk mengelola tentang tetap kelola negara berkaitan dengan digitalisasi, katalog suasembada dan juga kelapa sawit tentunya dengan teknologi juga. Inilah yang dijelaskan secara singkat oleh Luhut Bingsar Panjaitan. Namun tak dijelaskan lebih lanjut lagi kenapa tiba-tiba namanya ini diangka sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional namun tentunya hanya menjelaskan bagaimana apa saja yang akan dilaksanakannya dan juga arahan dari Presiden Prabowo untuknya sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan memang kita melihat bahwa sudah ada 53 menteri dan juga kepala lembaga yang dilantik oleh Presiden Prabowo. Ada juga yang menarik perhatian bahwa sebelumnya ini nama dari Ajudan Prabowo Mayor Teddy masuk dalam jajaran yang akan dilantik pada hari ini. Namun inilah yang menjadi kejutan kembali bahwa nama dari Mayor Teddy ini tidak masuk pada pelantikan hari ini malah nama dari Luhut Bingsar Panjaitan yang muncul untuk dilantik sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan kalau kita merinci kembali atau melihat kembali bagaimana dengan proses dari pelantikan menteri dan juga kepala lembaga pada hari ini tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pelantikan ini sudah dimulai dan juga dari Presiden Prabowo Subianto ini membacakan 48 nama menteri dan juga kepala lembaga totalnya ada 53 menteri dan juga kepala lembaga yang dilantik hari ini adanya pembacaan sumpah jabatan, penandatangan berita acara dan juga diakhiri dengan ramah-ramah tentunya dan tradisi untuk berfoto bersama di istana mereka inilah yang sudah dilakukan tadi dan juga dari beberapa menteri ini juga sudah memberikan keterangan-keterangan usai dari dilantik dimana mereka ini menyebutkan apa saja arahan dari Presiden Prabowo, apa saja program prioritas yang akan dilaksanakan dan juga ada beberapa dari menteri ini yang akan melakukan serah terima jabatan di kantor kementeriannya masing-masing. Mersi. Mas Nielantas bagaimana dengan pelantikan wakil menteri yang akan dilangsungkan siang nanti? Seperti apa persiapan ya Mas Niel? Ya tentunya memang usai dari pelantikan menteri dan juga kepala lembaga tadi pagi sekitar pukul 10 dan diakhiri pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dilanjutkan nanti sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan dengan pelantikan wakil menteri untuk wakil menteri yang akan dilantik itu ada 56 wakil menteri kalau misalnya kita totalkan dari menteri, kepala lembaga dan juga wakil menteri total hari ini ada 109 yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kalau misalnya kita melihat kembali bagaimana dengan prosedur dan juga proses dari berjalannya pelantikan menteri dan juga kepala lembaga pada tadi pagi kalau untuk kedatangan-kedatangan menteri tadi sekitar 2 jam atau 1,5 jam sebelum dari pelantikan dimulai namun kita masih menunggu ini masih ada waktu untuk menjelang pukul 3 waktu Indonesia Barat kita menantikan bagaimana dengan kedatangan dari wakil-wakil menteri sebanyak 56 wakil menteri yang akan dilantik pada siang nanti dan kita akan menunggu apakah ada dress code yang sama begitu kalau kita melihat tadi untuk dari menteri-menteri ini menggunakan dress code yang sama seperti menggunakan jas dan kemeja putih dan menggunakan dasi berwarna biru muda seperti itu kalau nanti wakil menteri apakah ada dress code yang sama atau apakah ada kejutan lain yang diberikan oleh pemerintahan dari Prabowo Subianto apakah ada wakil menteri yang akan dilantik yang sebelumnya belum tersebutkan namanya atau belum tersorot oleh media masih kita nantikan pukul 3 nanti bagaimana jalannya dari pelantikan wakil menteri yang akan dilaksanakan nanti Terima kasih